Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya Sampu Rasun Berjumpa lagi dengan ibu Nah, kali ini ibu sedang memeriksa koleksi alokasia Alokasia yang ibu miliki ada beberapa jenis Ada neon, kemudian amazon, kelinci Kategorinya biasa-biasa saja, tapi cantik Ini adalah alokasia neon yang ibu miliki Cukup rimbun Nanti akan ibu cacah Akan ibu perbanyak Nah, lihat si anakannya cukup banyak Tapi anakannya jangan dulu dipisahkan Karena masih kecil Sebelum lanjut ke video selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini Tanaman ini unik ya Seperti yang ini Yang silver Nah, ada juga yang seperti ini Ada si monyong habis dalam satu malam Daunnya habis, tapi jangan khawatir ya Kita biarkan saja Alokasia unik yang ibu miliki adalah ini ya Ini tumbuh dengan sendirinya Tidak ibu miliki atau tidak ibu beli Tumbuh sangat kecil Dan ternyata jenis ini adalah jenis alokasia kukulata Termasuk harganya lumayan ya Bagi ibu kalau lihat di harga toko sebelah Alokasia kukulata ini Mempunyai daun yang parigata Parigatanya berwarna kuning dan hijau Ada bercak-bercak Cantik sekali Dengan arah daun ke atas Seperti telapak yang berdoa Sehingga kadang disebut sebagai telapak budak Ya, tanam yang ibu pergunakan Tanah, sekam, dan sedikit kohe Nah, tanaman alokasia neonnya Ibu potong Sekitar, ya, disisakan Ada bonggol di bagian bawahnya Nah, seperti ini Sebetulnya ini bisa dibagi Dua bonggolan Tapi ibu akan tanam Langsung saja Kemudian yang satunya Ibu potong jaga Nah, bekas potongan bisa kita Beri betadine Atau anti Jamur Kalau tidak pun tidak apa-apa Jangan khawatir Tanaman ini sangat bandel Dan sangat mudah Untuk diperbanyak Selanjutnya Kita tutupi dengan Media tanah lagi Atau media tanam yang sudah kita siapkan Penuhi sampai Tanaman ini cukup Bisa berdiri Yang agak padatkan Sedikit Ya, dipadatkan Sampai tertutup permukaannya Karena tidak mempunyai akar Tentunya Tanaman ini Akan tidak bisa berdiri tegak Untuk itu Pergunakan saja tali Atau mempergunakan turus Ibu hanya mempergunakan tali saja Di sini Sudah cukup Nah, setelah itu Simpanlah tanaman ini Di tempat sejuk Tanaman akan mengalami stres dulu Tapi jangan khawatir Karena mudah ditanam Dia akan tumbuh Ya Nah, contohnya yang ini Yang ini Ibu baru caca Sekitar satu bulan yang lalu Sudah tumbuh daun barunya Ya Sedangkan daun lamanya Sudah berkurang Sekitar dua daun Nah, kalau ada tanaman Yang tumbuh tiba-tiba Dan kita tidak tahu Jenis tanaman apa itu Jangan dibuang dulu ya Siapa tahu tanaman itu Tanaman yang cukup berharga Dan tentunya cantik Demikian video ibu Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!